Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di IIN Salatiga Menyapa Kali ini IIN Salatiga akan ngobrol bersama wisudawan terbaik Yang mempunyai banyak prestasi baik di IIN maupun di luar IIN Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita dan patut kita contoh Seperti apa obrolan saya di IIN Salatiga Menyapa Tetap ikuti saya bersama Zidni Ilman Al-Fikri Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang Silahkan duduk Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IIN Salatiga Menyapa Kali ini saya sudah berada di rumah mahasiswa terbaik wisudawan Periode 14 2021 Di depan saya sudah ada Mbak Mila Tul Miskiyah Yang luar biasa dan menggugah kita untuk bisa bertanya dan bisa mendapatkan informasi inspirasi dari seorang Mbak Mila Seperti apa obrolan saya dengan Mbak Mila yang mempunyai segudang prestasi di IIN Salatiga Selamat siang Mbak Mila Selamat siang Bapak Boleh dikenalkan dulu nih Mbak Mila Lahir dan Seperti apa sih keluarga dari Mbak Mila sendiri Terima kasih waktunya Bapak Nama saya Mila Tul Miskiyah Biasa dipanggil dengan Mila Dari kecil sampai sekarang dipanggil Mila Tempat tanggal lahir di Gerobogen 21 April 1998 Tepat dari Kartini diperingati seluruh Indonesia Wah ini tentunya sosok Kartini masa kini Sosok Kartini masa kini karena yang saya dengar dan saya lihat juga Mbak Mila ini kan memang punya banyak prestasi Namun sebelum saya tanya tentang itu Mbak Mila ini mempunyai saudara berapa sih sebenarnya Kalau saudara Sekarang ada saya sama adik Bapak Tapi sebenarnya ada kakak Cuma kakak sudah tidak ada Jadi saya anak pertama yang hidup Dan punya adik satu Sekarang ke Mondok juga Baru masuk kelas 1 SMP Luar biasa Menjadi kakak yang Banyak prestasinya dan mempunyai IPK tertinggi Nah penasaran lagi Saya akan bertanya tentang Mbak Mila Mbak Mila itu di YIN Salatiga mengambil jurusan Manajemen dakwah Manajemen dakwah Seorang yang bisa memanaj bagaimana cara berdakwah Dan bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada masyarakatnya Ya kan Dan tentunya ini Mbak Mila Kenapa sih dulu itu memilih YIN Salatiga Untuk menjadi tempat menimba ilmu Di perguruan tinggi Karena YIN Salatiga sendiri menurut saya merupakan Salah satu perguruan Islam Di Salatiga yang mana Salatiga itu memang Ibarat itu seperti Indonesia mini Menurut saya Mbak Jadi di dalamnya itu banyak orang beraneka ragam bisa ditemukan Sehingga cerita sedikit juga ini Mbak Sebelumnya saya itu malah belum terpikirkan untuk kuliah Karena dulu basicnya adalah di pesantren Pesantren Salat Setelah lulus MI Kemudian saya mondok di pondok pesantren Salat Hingga lulus Madrasah Aliyah Kemudian mengabdi satu tahun Ketika itu sama sekali belum ada niat untuk kuliah Karena fokus pada Al-Quran Bapak Jadi Sebentar itu Karena pesantren Salat Kemudian fokus ke Al-Quran Sudah berapa tahun itu Kira-kira berada di pesantren Karena kan biasanya kan kalau Pesantren itu kan minimalnya yang saya tahu tiga tahun Atau mungkin Mbak Mila itu malah bisa sampai lebih dari itu Berapa tahun kira-kira Kalau Mondok yang benar-benar mondok Bapak itu Dari setelah lulus MI Walaupun kebetulan di Dekat rumah itu ada pondok pesantren Dari kecil memang sudah sering Berinteraksi dengan pesantren Jadi Sudah terbiasa dengan Lingkungan pondok pesantren Akhirnya setelah MI Lulus dari Madrasah Aliyah Kemudian masuk MTS itu Saya mondok Di Mrebuk Tanggungherja Gerubukan Selama tujuh tahun Bapak disana Wah luar biasa Tujuh tahun Itu enggak Bukan waktu yang singkat Dan bukan waktu yang Cepat Ya kan Kalau kita Benar-benar Merasakannya Nah tentunya Tadi juga Mbak Mila itu Menyinggung tentang Fokus ke Quran Nah ini pertanyaan juga ini Fokus Quran itu Dalam Atena Bani Apakah tahfit Atau mungkin yang lainnya Gimana Bani Alhamdulillah Bapak Dengan Segala keterbatasan saya Allah memberikan Fadol Alhamdulillah saya Bisa Hafidh Al-Quran Walaupun Masih Belum mungkin 100% Alhamdulillah Itu suatu Fadol yang luar biasa Yang saya rasakan Jadi dulu itu Ketika di Pondok Pesantren Di Imbrabu Itu saya Sama juga Sebelumnya belum ada Pemikiran untuk Belum ada niatan Untuk menghafalkan Al-Quran Tetapi ketika Kelas 2 MTS Itu saya sudah Hafal Jiz Amah Kemudian hafal Beberapa surah pilihan Dan sudah Khotam Membaca Al-Quran Bin Nazar Dengan membaca Akhirnya Ibu Nyanyi Menghendaki saya Untuk Terjun ke dalam Bafidul Quran Kelas 2 MTS Mendapatkan hidayah Mendapatkan hidayah Untuk Bisa fokus Ke Al-Quran Khususnya ke Tafi Karena sudah Pernah binador Kemudian Mendapatkan dorongan juga Terlepas dari situ Tentunya Ada sosok Penting Dan sangat Berharga Bagi Mbak Mila Yaitu Kedua orang tuanya Ya kan Nah Kalau Mungkin Bisa diceritakan Orang tua Mbak Mila Itu Keseharian Atau pekerjaannya Itu apa ya Kalau orang tua Bapak itu Kesehariannya Bapak merupakan Penjaga sekolah Sekaligus Tukang kebun Di SMP Negeri 2 Kedung Jati Dan Tinggalnya pun Juga Di rumah dinas Di dalam SMP tersebut Kemudian Aktivitas lain Bapak itu Kalau sore Ikut mengajar Di pondok pesantren Dekat rumah Kemudian Mengajar Ngaji Di Musola Dan Ikut Berpartisipasi Di Kegiatan Masyarakat Berarti Boleh dikatakan Itu Bapak Di SMP Itu Sejak Mbak Mila Kecil Atau Iya Bapak Luar biasa Sejak Saya Lahir Itu Tahun 1998 Ini Sebuah Apa ya Sebuah perjuangan Dari seorang Bapak Yang memang Hanya Sebagai penjaga sekolah Kemudian mempunyai putri Yang luar biasa Sudah tahfit Kemudian Sudah pinter Dan Ini yang tadi Saya Katakan Di awal Bahwa Mbak Mila Ini juga Mempunyai Segudang prestasi Tentunya Sahabat YN Salatiga Sudah bertanya-tanya Di belakang Saya ini Ini dari mana Apakah Sebuah koleksi Saja Atau Ini sebuah Prestasi Yang telah dirai Dari Mbak Mila Kita Tanyakan saja Mbak Mila Sejak Kapan Sebenarnya Kalau Mengikuti Lomba Kemudian Mendapatkan Juara Bahkan Kemarin Di Ajang IPB MM 2021 Ini juga Mbak Mila Ikut berpartisipasi Ceritakan Sebentar Kita Sedikit saja Dari Pertama Kali Saya Mengikuti Lomba Ketika Saya Duduk Di Bangku Kelas 3 M Ketika Itu Mak Mak Loh Mak Kecil Itu Sukanya Main Setiap Seperti 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 Ikut Dinia Itu Pasti Mainan Sama Teman Teman Kemudian Pulang Itu Ke Rumah Nyambah Dulu Setelah Itu Dijemput Bapak Langsung Dibilang Sama Bapak Bahasanya Tadi Itu Ada Pak Guru Yang Memberitahukan Bahwa Ada Event Lomba Salah Satunya Adalah Pidato Tingkat Kecamatan Kedunjati Pertama Kecamatan Dulu Ketika Saya Diminta Untuk Mengikuti Lomba Tersebut Pertama Kali Yang Saya Ikuti Adalah Pidato Bahasa Jawa Otomatis Ketika Bapak Memberitahu Saya Kalau Disuruh Lomba Saya Itu Kan Dulu Memang Bandel Nangis Terus Ibarat Bahasa Jawanya Mutung Seperti Itu Dengan Saya Tidak Mau Pada Akhirnya Bapak Memberi Dorongan Terus Men-support Terus Men-support Terus Diiming-imingi Dulu Itu Kalau Di sini Di kerupakan Itu kan Jarang Ada air Kalau Kering Benar-benar Kering Diiming-imingi Dengan Renang Dimuncul Renangnya Dimuncul Di Wilayah Kabupaten Semarang Ketika Itu Renang Dimuncul Itu Senang Sekali Bapak Biasanya Airnya Sudah Berbeda Biasanya Dikali Pertama Kali Diiming-imingi Seperti Itu Terus Saya Mau Dan Dengan Syarat Nikowau Harus Kalau Mila Entah Itu Menang Atau Kalah Harus Menang Harus Renang Dimuncul Artinya Ada Imbalan Atau Ada Support Yang Harus Mendorong Dan Sok Bapak Yang Mendorong Mbak Mila Untuk Tetap Menggali Potensi Menggali Kemampuannya Mbak Mila Di Bidang Khusususnya Pidato Karena Mbak Mila Basicnya Dipidato Akhirnya Dengan Kekuatan Dan Kemauannya Mbak Keras Sampai Sampai Saat Ini Kira Kira Sudah Berapa Kalau Total Bayangan Mendali Atau Mungkin Di belakang Saya Yang bikin Ngiler Sudah Sampai Berapa Kalau Yang Disini Ini Piala Yang Dibawa Pulang Ke rumah Itu Adalah Piala Setelah Saya Lulus Madrasa Aliyah Sebelumnya Dari MI Sehingga 2018 Sampai 2021 Itu Sebagai Kepala Asrama Di Pondok Pesantren Agronur Elfalah Salah Tiga Tentu Saya Harus Memanage Waktu Dengan Baik Kapan Kapan Saya Harus Kuliah Kapan Harus Sayan Dres Untuk Menjaga Al-Quran Kapan Harus Mengikuti Lomba Harus Memanage Waktu Dengan Sebaik Mungkin Itu Yang Pertama Bisa Jadi Tujuh Hari Dalam Satu Minggu Minta Tambah Lagi Mungkin Tiga Hari Yang Kedua Selanjutnya Yang Kedua Adalah Selalu Mengingat Wajah Orang Tua Ini Yang Yang Mungkin Sangat Berat Tapi Harus Karena Semangat Itu Kan Yazid Semangat Itu Bisa Tambah Bisa Turun Ketika Kita Turun Semangat Kita Turun Langsung Ingat Wajah Bapak Bagaimana Beliau Berusaha Keras Banting Tulang Demi Anaknya Agar Anaknya Menjadi Lebih Baik Lagi Itu Dan Yang Ketiga Ini Yang Penting Juga Bagi Saya Untuk Meluangkan Waktu Untuk Bertaderus Atau Untuk Enderes Yang Ketiga Itu Sangat Penting Karena Basic Saya Di Tahfitul Quran Dari Pondok Besantren Pondok Besantren Pula Jadi Saya Harus Memiliki Target Enderes Minimal Tiga Sampai Lima Sehingga Saya Harus Bisa Menghatamkan Al-Quran Itu Enderes Adalah Satu Minggu Satu Kali Sedikit Cerita Juga Saya Sempat Skripsi Skripsi Itu Saya Mengajukan Judul Sebelum KKN Sebelumnya Tapi Saya Bisa Fokus Itu Setelah KKN Namanya Mungkin Juga Dulu Fokus KKN Dulu Ketika Itu Saya Fokus Skripsi Dan Saya Deres Atau Membaca Al-Quran Itu Agak Kurang Saya Itu Malah Sering Demek Atau Sering Mengerjakan Skripsi Dan Saya Mengabaikan Al-Quran Ketika Itu Saya Merasa Skripsi Saya Ketika Saya Ajukan Kepada Desen Pembimbing Kok Selalu Gagal Dan Sepertinya Itu Sudah Sesuai Dengan Arahan Beliau Tapi Selalu Diminta Diulang 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 Ada Revisi Ada Kembalikan Lagi Ketika Itu Saya Terus Ramadan Itu Kemudian Sudahlah Kalau Ramadan Saya Fokus Untuk Al-Quran Untuk Hal-hal Yang Lain Skripsi Saya Tinggal Dulu Saya Seperti Itu Sempat Seperti Itu Saya Membaca Al-Quran Terus Saya Perbanyak Dan Ketika Setelah Terus Saya Kemudian Membuka Lagi Skripsi Itu Saya Kerjakan Tanpa Disangka Ibarat Pikiran Itu Bisa Cair Bisa Bisa Langsung Bisa Terkembang Ide Mempunyai Gagasan Dan Itu Semua Langsung Dituliskan Di Skripsi Itu Bimbingan Pun Lancar Sampai Pada Akhir Romantun Saya Bisa Langsung Daftar Menaklus Luar Biasa Akhirnya Di Di Ujung Akhir Tugas Atau Menyelesaikan Sebuah Kewajiban Sebagai Mahasiswa Ada Ada Apa Ya Kayak Ada Ujian Yang Harus Dilewati Sebelum Benar-benar Mengikuti Ujian Skripsi Tentunya Tadi Mbak Pila Sudah Sangat Luar Biasa Ada Tiga Hal Tadi Manajemen Waktu Kemudian Ingat Kepada Orang Tua Ketika Kita Sedang Turun Ketika Kita Sedang Down Dari Segala Hal Maka Ingat Lah Kepada Orang Tua Yang Terakhir Adalah Jangan Lupa Untuk Tadarus Atau Membaca Al-Quran Supaya Kita Bisa Mendapatkan Pencerahan Dan Kita Selalu Mendapatkan Hidayah Dari Allah Nah Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Ada Enggak Pesan Untuk Para Mahasiswa Yain Salatiga Khususnya Untuk Adik-adik Mbak Mila Yang Di Fakultas Dakwah Atau Manajemen Dakwah Ini Pesan Dari Bapak Saya Sendiri Bapak Yang Sering Juga Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Ini Bukan Pesan Dari Saya Tapi Ini Dari Bapak Saya Dari Saya Kecil Itu Bapak Selalu Bilang Seperti Ini Menerawanglah Jauh Tinggi Ke Angkasa Dan Raihlah Segudang Prestasi Dengan Tanpa Meninggalkan Citra Akhlakul Karimah Sebagai Model Menghadapi Di Era Yang Akan Datang Jadi Tanpa Akhlakul Karimah Sepintar Apapun Tidak Ada Luar biasa Itu pesan yang sangat penting Untuk para mahasiswa Khususnya Adik-adik mahasiswa di YN Salatiga Dan Lebih khusus lagi Ke mahasiswa di Fakultas Dakwah Dan Manajemen Dakwah Nah Setelah Setelah ini Saya akan Ngobrol lagi Dengan Orang tua Dari Mbak Mila Ingin mengetahui Sebenarnya Resep Atau mungkin Kiat-kiat Sehingga Bisa Mempunyai Putri Yang luar biasa Dengan Segudang prestasi Yang ada di belakang ini Tetap Standby Di YN Salatiga Menyapa Jangan kemana-mana Dan Saksikan Selanjutnya Sahabat YN Salatiga Menyapa Kali ini Saya sudah Bersama Dari orang tua Mbak Mila Tul Miskiyah Yang sudah Tadi kita Sampaikan di awal Nah Sekarang Saya ingin Bertanya Lebih jauh Tentang Kiat Resep Supaya Bisa Menghasilkan Atau Mempunyai Putri Seperti Mbak Mila Selamat siang Bapak Assalamualaikum Selamat siang Waalaikumsalam Semoga sehat selalu Bapak Sehat Semangat Sehat Bapak pastinya Sudah Mengetahui Mbak Mila Kuliah Di YN Salatiga Kemudian Mempunyai Prestasi Yang luar biasa Buenya Sampai Akhirnya Bisa lulus Tepat waktu Dan Mbak Mila Mendapatkan Predikat Mahasiswa terbaik YN Salatiga Nah Yang ingin saya Tanyakan Kepada Bapak Apa Sebenarnya Ini Kiat-kiat Supaya Bisa Mempunyai Putri Yang luar biasa Gini Terima kasih Itu Sebenarnya Sama Dengan Putra Putri Saudara-saudara Kita yang lain Hanya Kita selalu Memberi motivasi Memberi dorongan Untuk belajar Untuk Disiplin Waktu Terus Untuk Menghargai Waktu Dan lain-lain Jadi Ya memang Itu Terbiasa Sejak kecil Jadi Dari ketika TK Sampai KMI Dan seterusnya Itu Kita patuh terus Bahkan ketika Di pondok pun Kita Tanpa Sepengetahuan dia Kita memantau Sekolah Oh Anak saya ini jam Sekian Sekolah enggak ya Oh gitu Bahkan sampai Kami menanyakan Sering kosong Atau enggak Atau gitu Itu termasuk Salah satu Apa namanya Perhatian kita Terhadap anak Jadi Artinya Memperhatikan anak Dari jauh Walaupun Dia di pondok Kita perhatikan Selalu Perhatikan Kita perhatikan Aktifitasnya Betul Supaya bisa Memanage waktu Dan Bisa Menghargai Dari Waktu itu Iya betul Ada lagi Mungkin pak Resep yang Spesial Dari bapak Sehingga Mbak Mila Sampai saat ini Masih sering Mengikuti Lomba Atau Mengikuti Apa ya Kayak Seleksi Sehingga Bisa menghasilkan Yang luar biasa Di belakang saya Ini Iya Itu sebenarnya ya Enggak muluk-muluk ya Kita hanya Selalu Apa ya Memupok Apa yang Ada pada Anak kita Jadi Sejak awal Kita melihat Karakter dia kan Wah Kayaknya dia itu Senang Berorasi Apa Kalau saya lihat Di Apa yang dia senangi Di tontonan televisi Kartun-kartun Kartun itu Itu Akhirnya saya memutuskan Wah ini Perlu di pupuk Yang ininya Gitu Sehingga Setiap ada momen lomba Kami dorong Ya Pertamanya Dia ini Apa namanya Ya untuk Menyesuaikan diri Ya agak berat sekali Banyak Ini dulu cerita Kita Menyuruh dia menghafalkan Tek bahasa Arab Yang dia sama sekali Enggak tahu maksudnya Enggak tahu artinya juga Enggak tahu Jadi kita tulis besar Ya Saya tempel di atas televisi Jadi itu nanti Kalau Apa namanya Waktu Apa namanya Dia melihat TV Waktu Waktu sponsor Wah itu Saya suruh lihat Tulisan itu Cuma dilihat Enggak boleh dihafalkan Oh Dilihat 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 Dibaca Dilihat Dibaca Itu Itu salah satu teori kita Untuk selalu Apa namanya Menanamkan Menanamkan Ingatan Kepada Putri Bahkan saya tulis di itu Di belakang pintu Kalau Mau keluar Dibaca satu kali Kalau Mau masuk Dibaca satu kali Jadi dengan sendirinya Kita memberi planning Satu teg itu Tiga hari Itu enggak sampai dua hari selesai Artinya Dimana Putri Sering bermain Atau mungkin duduk disitu Lama Atau dia mau keluar Atau kemana Diberi Perangsang Supaya Dia tetap ingat Kemudian Dia tetap Dengan sendirinya Akan menghafalkan Sendiri Dan itu kami Memakai metode Yang tidak Apa ya Saklek Kayak di sekolah Misalkan Sistem sekolah Misalkan Enggak Maji Enggak Belajar Enggak Jadi memakai cara Sambil dia pas main Ayo ini seyo Ayo Ayo Luar biasa Sekalih Terbiasa Ini tentunya Mbak Mila Bagi Bapak Adalah Sosok putri Yang luar biasa Apalagi Mbak Mila Menjadi anak pertama Setelah Kakak dari Mbak Mila Sudah Meninggal dunia Dan Apa seharapannya Sebenarnya Kepada Mbak Mila Di Kemudian hari Atau setelah Wisuda ini Bapak Iya Karena dia itu masih Panjang ya Perjalanan masih panjang Tentunya kita tidak berhenti Untuk selalu Memopok Memberi semangat Bagaimana dia tetap Melanjutkan Apa namanya Pendidikan Belajarnya Iya belajarnya Ini yang paling utama Saya Al-Qurannya Karena Al-Qur'an Dengan Al-Qur'an Dia akan mampu Menyeberangi lautan Mampu mengarungi dunia Jadi dia itu Alhamdulillah Hafal Al-Qur'an Jadi itu yang menjadi Konsep utama saya Pokoknya Apapun yang Adik Mila Tekuni Kunci pertama adalah Yang memupok Al-Qur'an Yang mampu Memupok Al-Qur'an Baik di pondok Juga yang mampu Itu baik di kuliahan Juga yang Apa namanya Sinergi dengan Al-Qur'annya Makanya Dulu dia mengambil Jurusan dakwah Ini kan Salah satu Metode Kami Bagaimana dia Al-Qur'an Bukan hanya Hapal Betul Bisa disampaikan Bisa disampaikan Masyarakat Bisa disampaikan Ke halayak luas Sehingga Al-Qur'an bukan Bermanfaat Bagi kita sendiri Yang menghafalkan Tapi juga bermanfaat Untuk Masyarakat yang lainnya Itu tujuannya Ada gak sih pak Pesan untuk YIN Salatiga Kedepan Dan khususnya Kepada mahasiswa Mahasiswa Di YIN Salatiga Ya Gini ya Yang namanya Pemuda Tentunya Kita Memiliki harapan Masa depannya Jauh Karena Mereka-mereka Yang akan menggantikan Estafit kita Kedepan Sehingga Ya Manfaatkan Waktu Sebaik-baiknya Seterus berkarir Jangan berhenti Silahkan Mengisi Apa namanya Dunia maya ini Dengan Apa-apa yang positif Yang kita miliki Sehingga Mampu Menyaingi Atau Mengikis Isian-isian Dunia Yang lain-lain Yang kurang-kurang Bagus Itu Maksudnya Itu Jadi YIN saya bangga Anak saya disana Alhamdulillah Apa namanya Saya merasakan Senang Artinya Tidak salah Tempat Dan tidak salah Pilih Untuk berada Di YIN Salatiga Betul sekali Luar biasa Obrolan saya Yang singkat Padat Dan tentunya Banyak inspirasi Yang bisa Kita tiru Dan kita Contohkan Salah satu Yang disampaikan Oleh Bapak tadi Bahwa Untuk membiasakan Putra Ataupun putri Kita Memahami Dan Bisa Mengerti Maka Dilakukanlah Dengan Menempel Kata-kata Yang menjadi Acuan Supaya bisa Dengan sendirinya Akan hafal Selain itu Selain itu Manajemen Waktu Itu juga Penting Dalam Kita Menuntut Ilmu Dan Belajar Demikianlah Obrolan saya Yang singkat Padat Dan luar biasa Dari keluarga Mbak Mila Tulmiskiyah Tentunya Saya Zidni Inman Elfikri Akan Memandu Sahabat YIN Salatiga Menyapa Dan bertemu Dengan Sahabat-sahabat Yang lainnya Akhir Kata Wallahummafikillah Kalimantari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh